Sebelumnya untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar Juventus lainnya. Dan kami juga tetap semangat membuat update berita tentang Ibian Connery. Terima kasih. Pelatih asal Italia Claudio Ranieri Menilai bahwa Juventus bermain tanpa kebahagiaan dan membuat performa mereka jeblok pada awal musim 2022-2023 ini, Juventus tengah mengalami krisis performa baik di Liga Italia maupun di Liga Champions. Anak Asumasimiliano Allegri paling anyer kalah dari klub promosi Asimonsa dalam Giornata 7 seri A dengan skor 1-0. Sesuatu yang jelas terlihat adalah para pemain Juve tidak terlihat gembira saat bermain. Mereka malah kelihatan takut kataran hiri, dikutip dari football Italia. Sejujurnya aneh sekali melihat tim arahan Allegri seperti ini, namun menilai dari luar tidak pernah mudah sambung mantan pelatih Highchester City itu. Mantan pemain Juventus Claudio Marchisio punya pendapat tersendiri. Menurutnya kesalahan bukan karena Allegri semata, melainkan situasi klub yang memang lagi amburadul. Masalahnya bukan Juventus kalah. Anda bisa saja kalah tetapi masalahnya adalah kalah melawan Monza tanpa pernah menembak ke gawang. Kata Marchisio dikutip dari Tutosport. Ada diskoneksi antara tim pelatih dan klub. Ini terlihat dari pernyataan-pernyataan yang keluar. Anda mestinya bisa tetap bermain lepas meski kehilangan pemain penting, sambungnya. Kartu merah di Maria mencerminkan apa yang terjadi di dalam tim. Pemain berpengalaman seperti dia tidak bisa melakukan hal kecil seperti itu. Selain masalah individu, tim ini memang tidak bisa bermain dan itu adalah aspek yang paling mengkhawatirkan Claudio Marchisio menuturkan. Kebersamaan Delic bersama Juventus sejak 2019 berakhir pada bursa transfer musim panas lalu. Meski ia masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Keputusan itu cukup mengejutkan mengingat Delic dianggap masih bisa lebih berkembang di Juventus. Delic kini sedang menikmati momen kesuksesan bersama Bayer. Pemain berusia 23 tahun ini pun tidak tahan untuk memberikan komentar terhadap mantan klubnya, dan menyebutkan alasan hijrah dari Turin karena Juve tak punya ambisi. Saya sangat menikmati waktu saya di Juventus, tapi saya merasa sudah waktunya untuk mendapatkan tantangan baru. Anda harus berani mengambil risiko di sepak bola, kata Delic kepada Nos. Juve adalah tim yang hebat, tetapi datang ke Bayern adalah lompatan lebih tinggi buat saya, karena Bayern mempunyai segalanya dari sudut panggang tim. Bayern juga memiliki ambisi untuk memenangkan Liga Champions. Hal yang berbeda ketika saya di Juve dan tidak merasakan hal itu di Juventus, tim seperti tak punya ambisi. Fans Juventus jelas geram dengan situasi yang tak beres dalam klub kesayangan mereka. Ultras Juventus juga turut mengecam kapten Leonardo Bonucci yang dianggap tak becus memimpin tim. Bonucci setelah laga kontra Monza sudah menghampiri tribun di mana Ultras Juventus berada untuk memintamah. Hal ini justru menyulut kemarahan Ultras. Mereka menilai petinggi Juventus menjadikan pemain sebagai kambing hitam atas kegagalan tim. Kami dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kami mengerti dan jika ada yang kami anggap mengerikan dan gila. Ini dipikirkan oleh seseorang yang menganggap dirinya meninggalkan posisinya, tetapi bertindak selayaknya tumbal. Bunyi pernyataan Ultras Juventus dikutip dari futbal Italia. Bonucci tidak pernah menjadi pemimpin dan tidak akan pernah tidak di Treviso, atau Pisa, atau Bari, atau Milan, dan tentu saja tidak di Juventus. Pada saat kebingungan ini terjadi di dalam dan di luar lapangan, ada kekacauan total. Siapapun yang merasa seperti itu menyatakan diri sebagai ahli, pemimpin, kepala atau figur yang bertanggung jawab tanpa memiliki keharisma atau pengakuan dari orang-orang yang telah disini selama bertahun-tahun. Jika ada hierarki, ada alasan untuk itu. Prajurit yang baik belum tentu menjadi jenderal yang baik, jelasnya. Menarik untuk menanti perubahan apa yang akan dilakukan Ibian Connery setelah jeda internasional, apa mereka bisa keluar dari situasi sulit saat ini? Bagaimana menurut kalian apakah Juve mampu keluar dari situasi saat ini? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita Juventus lainnya. Terima kasih.